Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share tentang Shopee ini khusus banget buat pemula ya jangan salah tutor gimana caranya upload video di Shopee video apalagi sekarang tuh udah banyak peraturan-peraturan penurunan komisi saingan-saingan di Afiliate Shopee ya pokoknya sih sekarang bukan Afiliate Shopee aja yang banyak orang jualan jadi Afiliate di TikTok juga ada di Tokopedia gitu ya juga ada di Lazada juga banyak pokoknya tuh sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba jadi Afiliate guys karena memang sih penghasilannya tuh lumayan menjanjikan bisa dapat jutaan rupiah gitu loh Nah aku tuh bakalan share gimana caranya kalau misalkan mau upload video di Shopee video dan sebelum aku share tutornya pertama aku mau kasih info dulu buat kalian kalau misalkan kalian pemula nih yang pengen jadi Afiliate Shopee di Shopee video usahain bikin kontennya yang original ya karena kenapa konten original tuh penting banget karena bisa berpotensi FYP atau dan dibantu juga sama si Shopee konten-konten yang original tuh biasanya viewsnya lebih banyak gitu ya terus selain itu juga orang juga kalau misalkan lihat konten kalian yang original atau yang bagus gitu menarik pokoknya tuh bisa bikin orang lihat video kalian bisa lebih lama langsung cek keranjangnya juga kan bisa jadi beda dengan video misalnya yang kurang menarik ya atau misalkan yang cuman re-upload itu kadang kurang viewsnya ya next lagi poin penting kalau misalkan kalian mau upload di Shopee video jangan lupa pakai hashtag ya hashtag emang berpengaruh berpengaruh banget ya karena kenapa karena biasanya hashtag-hashtag tuh ngebantu nge-up video tau kalian selain hashtag sekarang itu kan di Shopee video udah dilengkapin fitur-fitur yang bisa bikin video kalian tuh lebih menarik misal diskon gede-gedean atau misalkan kayak diskon 50% pokoknya tuh ada fitur-fitur yang bisa kalian gunakan nanti aku bakalan kasih tutornya ya pokoknya tuh poin-poin yang kayak gitu sebenarnya receh tapi itu penting gitu loh misalnya kayak ecek-ecek atau misalkan kayak apaan sih gitu ya poin-poin kayak gini cuman itu tuh ngebantu bakalan ngebantu banget gitu video-video kalian entah itu untuk di-up atau misalkan untuk FYP atau misalkan biar viewsnya naik dan lain-lain ya oke buat kalian yang pengen tahu langsung aja simak tutornya berikut ini oke guys nih sekarang aku bakalan kasih tutornya gimana upload video gitu di Shopee video ini buat pemula ya jangan sampai di skip karena memang perlu banget gitu ya kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee dan masuk ke video nah setelah itu klik aja tanda plus disini kita close dulu nah terus pilih di galeri usahain si produknya itu udah dimasukin ke favorit ya favoritnya itu yang gambar love itu aku tuh mau masukin video task klik lanjutkan nah musiknya silahkan bisa dipilih mau musik apa mau musik ini pokoknya udah super lengkap banget ya atau misalkan polumenya mau dikecilin bisa jadi kayak di otak atik suara aslinya misalnya mau digedein atau mau pakai suara musik aja kalau udah karena aku mau pakai suara musik aja jadi udah aja kayak gini kalau mau pakai efek suara silahkan ini tambah suara kalau misalkan kamu tuh kayak mau bikin voice over jadi kayak mau misalkan ini lagi beli satu gratis satu loh tapi pakai suara kamu sendiri itu bisa pakai voice over ya next lagi ini ada filter kamu kalau misalkan pakai filter misalnya pengen dipercantik kemudian diputihin gitu loh itu bisa disini banyak ya jadi kalian bisa pilih beberapa filter kalau ini pencerah karena kualitas video aku udah cerah jadi aku nggak bakalan pakai aplikasi pencerah ini maksudnya bukan aplikasi ya fitur-fitur si pencerah dari si apa namanya si shopee nah ini yang aku bilang tadi ini ada textnya ini text bisa kalian ganti sebenernya jadi kayak misalkan mau pakai tulisan text apa itu bisa masukin misal ini diganti textnya tas mewah misalnya tas mewah super murah misal kayak gini kalau udah kamu mau ganti-ganti apa namanya fontnya apa warnanya itu boleh silahkan di update aja dulu tuh nggak ada yang kayak gini yang biasa aja gitu tulisannya tuh tuh disini banyak ya pokoknya kalau udah karena aku mau pakai ini aja jadi kayak gini doang taruh aja dimana yang kalian pengen kalau misalkan udah kita back nah ininya kan ada di tengah-tengah ujung ya kita tarik kesini biar dari awal tuh udah ada tulisan tas mewah super murah ini tuh udah muncul stiker nih stiker nih penting juga karena stiker ini bisa bikin orang tertarik ya kayak misalnya tuh promo atau misalkan racun shopee gitu racun shopee gede-gedean itu apa namanya bagus banget gitu loh bikin orang pengen biar menarik aja gitu nih misalnya digedein aja kayak gini atur durasi nah misalnya mau dimana letaknya kalau aku udah sampai segini ajalah nah kalau misalkan udah udah pakai tulisan kayak gini kalau misalkan kalian mau tulisan kayak gini nyampe tuntas misalnya sampai akhir video itu boleh kalau aku kan gak sampai akhir video karena rata-rata tuh suka nutupin kalau kita lagi review nah jadi cukup kayak gini aja jadi si promo tas tadi yang tulisan disininya cuman sampai setengah aja kalau udah kita lanjutkan nah ini poin paling penting juga jangan lupa pakai caption terus jangan lupa pakai hashtag kalau mau ngetik misalnya ngetik sendiri boleh misalnya mau apa namanya hashtagnya kalian yang bikin juga boleh bebas kalau udah hashtagnya baru kita tambahin si produk nah ini yang aku bilang si produknya tuh udah di favoritkan tapi kalau misalkan kalian mau cari produknya juga bisa karena kebetulan tasnya udah ada di sini jadi aku mau tambahin karena aku biasanya nambahin beberapa apa namanya beberapa produk nih jadi tuh kadang ada yang komisinya gede ada yang komisinya kecil ini yang komisinya 11% tapi bentuk tasnya ya sama gitu kayak gini-gini juga kalau udah karena aku cuman 2 keranjang jadi yaudah kalau misalkan kalian mau pilih semua silahkan cari produknya misalnya di pencarian karena aku udah beres masukin si keranjangnya kalau mau otomatis di share ke Instagram dan Facebook tinggal di klik aja tinggal klik posting nah jadi ini tampilannya yang tadi yang udah editing ya pokoknya pastiin pake editing editing pake musik atau pake voice over boleh dan pastiin sih videonya itu super clear atau kayak apa namanya bener-bener jelas dan enak dilihat seperti itu ini keranjangnya aku masukin 2 dan memang kalau masukin keranjang tuh minimal 2 jangan sampai cuman satu doang karena kalau satu doang tuh sayang kalau misalkan produk yang satu habis berarti udah gak ada keranjangnya oke temen-temen ini dia ya hasilnya nah nah buenschaft dia dia dia